halo bonsai holik dimanapun berada saat ini kita sedang di depan sebab bahan bonsai sancang yaitu dengan kaki-kaki yang istimewa muter jadi disini kita akan membahas pentingnya program sejak awal untuk yang pertama untuk membuat bonsai yang menarik para konsumen kita harus membuat kaki-kaki itu dengan sedemikian rupa ini ukurannya juga cukup lumayan besar bisa kita lihat kondisi akar muter ada yang bilang seperti kerajiran tangan tidak apa yang penting barangnya laku di jual itulah programan awal bahan bonsai sancang buatlah fondasi akarnya seperti ini agar menarik dan tidak bosan kita untuk memandang untuk bahan selanjutnya yaitu masih bahan sancang nantinya untuk ukuran mame kita akan membuat mame yang kekar berotot ini kita menggunakan programan dua sisi yaitu samping kanan dan samping kiri nantinya kalau luka ini sudah menutup kita potong di sebelah sini terus kita buat perantikan ke sini terus untuk terusannya kepala nanti dari sini diambil untuk terusan kepala ini pokoknya bahan joss gandos yang ini jadi untuk membuat bonsai yang memiliki nilai jual tinggi kita harus pertama pentingnya yaitu kita harus membuat akar yang menarik istilahnya akar muter seperti roda untuk awal program kita membuat program dari ukuran jempol tangan ya ini kemarin hasil setek pokoknya kalau membuat program seperti ini kita nggak akan kecewa dengan hasilnya nanti apabila sudah menjadi bonsai akan memberikan nilai plus ini juga sama nanti untuk bahan mame kemarin kita habis potong akar kita buat percabahan akar yang baru sengaja kita tutup dengan genting supaya media tidak berjejeran kemana-mana jika ingin membeli bahan yang ini bisa nanti langsung kontak nomor WA yang akan saya tuliskan di deskripsi ini masih sama dengan bahan sancang ini juga sama ini programnya sudah dua tahun ukuran mame karakter batangnya sudah terlihat tua bila berminat bisa langsung kontak WA terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat